Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut rangkaian simulasi The Flipplot Menggunakan software Proteus Ya berikut komponen-komponennya ada Logic Pro, ada Logic State, Gerbang NAND, dan Gerbang Node Teman-teman bisa membuat rangkaian yang terlebih dahulu seperti ini Di sebelah kiri ini ada Latch Master Yaitu rangkaian dari Latch D Lalu sebelah kanan ada Latch Sleeve Yang merupakan rangkaian dari Latch SR Gabungan dari semua rangkaian ini Menapakan rangkaian The Flipplot Saatnya masuk ke bagian simulasi Disini ada modul yang sudah saya buka sebelumnya Ini running programnya terlebih dahulu Pada saat nilai C sama dengan 0 Maka Latch Master menjadi enable atau menjadi aktif Sedangkan Latch Sleeve menjadi disable atau tidak aktif Maka output dari Master tidak berpengaruh kepada Sleeve Jadi nilai yang berubah hanya output dari Masternya saja Kita praktekkan Nilai C sama dengan 0 Lalu kita ubah nilai D Maka yang berubah hanya output dari Master Sedangkan output dari Sleeve tidak berubah Lalu ketika nilai C menjadi 1 Master menjadi disable atau non aktif Nilai output dari Master terkunci ketika kita ubah nilai C menjadi 1 Jadi saat nilai C menjadi 1 Maka output Master adalah output terakhir yang sebut nilai C menjadi 1 Jika kita ubah nilai D Maka kita berpengaruh pada output Master Ketika nilai C menjadi 0 Maka output Master bisa berubah Poin berikutnya Perubahan Sekuensial apapun pada input D pada saat C sama dengan 1 Tidak berakibat pada Latch Master Poin tersebut seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya Next Kini Latch Sleeve menjadi enable Atau state berubah sesuai dengan output Latch Master Yang merupakan nilai input D Tepat pada saat C menjadi 1 Jadi pada nilai C sama dengan 1 Sleeve menyala Nilai input dari Sleeve mengikuti nilai output dari Latch Master terakhir sebelum nilai C menjadi 1 Untuk merubah nilai output dari Sleeve Maka kita ubah kembali nilai C menjadi 0 Lalu nilai D kita mainkan Setelah mendapatkan nilai yang kita inginkan Nah Baru nilai kita lupa kembali nilai C menjadi 1 Maka output Sleeve pun ikut Saya coba menggunakan tabel kebenaran Oke tabel kebenaran sudah dibuat Sekarang bisa kita coba Ini terbalik ya Jika C sama dengan 0 Berapapun nilai D maka nilai C tidak berubah Jika nilai C tidak akan berubah Maka kita tulis disini No change Selanjutnya jika nilai C sama dengan 1 Sedangkan nilai D sama dengan 0 Maka nilai dari Ki itu sama dengan 0 juga Atau reset Selanjutnya jika nilai C dan D sama dengan 1 Nilai C nya terlebih dahulu yang dirubah jadi 0 Lalu kita ubah kembali nilai yang menjadi 1 Maka nilai dari Ki sama dengan 1 Atau set Oke baiklah sekian simulasi the flip-flop dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati